41 adegan diperagakan dalam rekonstruksi klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Dari adegan rekonstruksi tersangka memusnahkan ribuan janin dengan cara dibakar atau dibuang ke kloset. Polisi menggelar rekonstruksi klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu Sia. 17 tersangka memeragakan 41 adegan. Ketujuh belas tersangka diantaranya tiga dokter, sejumlah bidan dan perawat, karyawan klinik, serta pasien. Adegan rekonstruksi terdiri dari proses persiapan, pendaftaran, dan tindakan aborsi. Para pelaku juga memeragakan adegan pembuangan janin dengan cara dibakar atau dihancurkan menggunakan zat asam kemudian dibuang ke kloset. Nah inilah yang 41 adegan yang dilakukan dari 17 tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Cuma yang perlu saya pertegas saja bahwa memang ini rumah adalah rumah ngontrak ya. Ngontrak dan izinnya untuk praktik pribadi, bukan klinik. Dalam aturan undang-undang kesehatan seperti itu. Menurut pengakuan para tersangka, biaya menggugurkan kandungan di klinik ini berkisar 1,5 hingga 9 juta rupiah. Klinik telah beroperasi selama lima tahun dan mengaborsi ribuan janin. Dari Jakarta, tim Liputan INews melaporkan. Pemirsa angka kasus COVID-19, Kota Bogor, Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Tren penyebaran mengarah ke dalam kelas terumah tangga atau keluarga. Jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, Jawa Barat terus bertambah. Dan ironisnya, kini memapar keluarga dan menjadikannya kelas terbaru rumah tangga. Kasus terakhir, 35 orang di semplak Kota Bogor, Jawa Barat menyatakan positif COVID-19. Usai menggelar acara tahlilan satu keluarga. Tentu saja kelas terbaru di rumah tangga artinya lingkungan perubahan anak-anak yang bermain dan keluarga yang saling bersih laturahmi bisa menjadi sumber sebaran virus corona. Terkait kasus positif COVID-19 yang meningkat di Bogor, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Selamat siang, Pak Bima. Selamat siang. Baik, Pak Bima, Rabu kemarin jumlah kasus positif di Bogor mencapai 455 kasus. Bagaimana untuk data hari ini? Apakah sudah ada peningkatan kembali? Dua minggu terakhir memang kasusnya melonjak dengan sangat signifikan. Setiap hari rata-rata 10 sampai 12 kasus positif. Dan kluster keluarga adalah yang paling dominan sekarang. Kalau tadinya kluster yang dominan adalah imported case atau dari luar kota, sekarang ini transmisi lokal terjadi. Jadi kita harus betul-betul waspadai, antisipasi penularan di lingkungan perumahan dan pengukiman. Baik ya, ini yang menjadi perhatian pemerintah kota Bogor. Ini ada sebuah kluster keluarga di daerah Semplak ini. Bagaimana pemerintah menyikapi hal ini, Pak? Kami melakukan koordinasi, tidak saja internal, camat, lurah. Saya perintahkan untuk turun ke bawah, menggencarkan kembali sosialisasi edukasi, termasuk juga penanganan mitigasi infeksi. Kami punya detektif COVID, deteksi aktif COVID, ada unit lacak dan ada unit tantau. Tim inilah yang kita minta untuk lebih gencar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bersama-sama dengan TNI Pori. Jadi Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Dandempong, mengerahkan pasukan untuk kewilayah, melakukan pemantauan secara rutin. Kemarin kami meluncurkan program kampanye protokol masif. Jadi kita ingatkan sekarang warga bukan saja pakai masker cuci tangan dan jaga jarak, tetapi juga waspada kalau dari luar rumah, masuk luar rumah harus mandi dan membersihkan diri sebelum berinteraksi dengan keluarga. Pak Bima, apakah sudah diketahui awal kasus yang menyebabkan adanya klaster keluarga COVID-19 ini? Ya, ini karena ada anggota keluarga yang meninggal, meninggalnya bukan karena COVID-19, tapi kemudian ada tahlilan, ada pemakaman yang kami lihat berisiko untuk menularkan COVID-19, karena tamunya dari mana-mana. Nah, antara itu kami menggencarkan kembali sosialisasi untuk protokol kesehatan ini, tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan orang banyak. Apalagi kalau lintas wilayah, datang dari kesempatan lain, atau bahkan datang dari kota lain. Baik, kemudian bagaimana untuk meminimalisir klaster keluarga ini bermunculan, kita antisipasi yang lain bermunculan begitu, klaster keluarga ini kan sangat rentan sekali penularannya, apalagi di dalam anggota keluarga ini bagaimana Pak? Ya, itu tadi saya sampaikan, edukasi. Ya, kami kemarin serentak wali kota beserta jajaran, camat, lurah, kemudian kores, kodim, mensosialisasikan kepada warga agar kalau dari luar rumah, pulang ke rumah, itu jangan lalu langsung berinteraksi dengan keluarga, harus bersih-bersih dulu. Kalau ada gejala, langsung isolasi dulu. Bahkan kami minta bagi yang merasa gejalanya mengarah ke COVID, langsung saja di-sweb. Huskisme siap melakukan swab. Nah, hari ini pemerintah kota mengencarkan swab masif dari target 11 ribu sudah 10.500 ya. Saya kira dalam waktu 2 minggu, target 11 ribu swab ini berhasil dicapai. Ini untuk mendeteksi potensi kasus COVID-19 di kota Bogor semaksimal mungkin. Pak, dengan adanya hajatan yang kemudian menimbulkan klaster keluarga, apakah akan ada penerapan pembatasan sosial yang diperketat kembali di kota Bogor? Sudah. Ya, kami kan masih PSBB ini. Jadi masih belum boleh berkerumun, masih belum boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang masa. Ya, memang perekonomian sudah dibuka pasar, toko, rumah makan, restoran, mal, begitu. Ya, tetapi tetap peraturan kesehatan yang ketat harus dipastikan berjalan di tengah-tengah warga. Jadi warga nggak boleh buat kegiatan-kegiatan yang mengundang potensi mengumpulkan orang. Seperti 17 Agustus kemarin nggak ada, termasuk kegiatan-kegiatan ibadah atau keagamaan yang sangat berpotensi khususnya di tempat yang tertutup dan kecil. Baik. Terima kasih Pak Bimba Arya, wali kota Bogor sudah bergabung bersama kami di Anyu Siang. Hasil uji klinis tahap 3 terhadap obat COVID-19 buatan Universitas Air Langga TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Negara dinyatakan belum aman. Hingga kini Badan Pengawas Obat dan Makanan belum memberikan izin edar terhadap obat tersebut. Obat COVID-19 buatan peneliti Universitas Air Langga, BIN, dan TNI Angkatan Darat sudah memasuki uji klinis tahap 3. Fase terakhir ini untuk menilai validitas obat. Namun Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom belum dapat memberikan izin edar kepada obat ini, sebab faktor keamanan dan efek samping obat masih harus terus diuji coba. Saya laporkan semalam, jadi bukan hanya tadi, kami sudah berbicara, sudah melaporkan. Dan beliau sangat mendukung untuk memperbaiki berbagai koreksi-koreksi kritikal yang sudah kami sampaikan, dan juga berbagai temuan lainnya, sehingga uji klinis ini bisa kita lanjutkan, sehingga kita mendapatkan tentunya proses dan nanti hasilnya yang harusnya juga hasil yang valid. Itu akan menjadi satu tujuan kita bersama untuk menghasilkan satu riset untuk uji klinik yang menghasilkan hasil yang valid. Sebelumnya, pengembangan obat kombinasi untuk menyembuhkan COVID-19 dilakukan peneliti Universitas Air Langga, TNI Angkatan Darat, dan Badan Intelijen Negara. Obat telah diberikan kepada 1.308 pasien COVID-19 di secapa Angkatan Darat, dan 85 persen diantaranya dinyatakan sembuh. Pihak Universitas Air Langga juga mengklaim hasil uji klinis temuan obat COVID-19 mampu menyembuhkan pasien hingga 90 persen. Obat ini kini tengah menunggu izin dari Bepom untuk diproduksi dan diedarkan secara massal. Tim Liputan AI News melaporkan. Kecewa anaknya tak bisa masuk ke sekolah negeri karena aturan PPDB, sejumlah wali murid mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur. Mereka menggugat surat keputusan Kadisdik DKI Jakarta tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sejumlah wali murid mendatangi kantor pengadilan Tata Usaha Negara di Jalan Pemuda Rawawangun, Jakarta Timur. Mereka mengajukan gugatan atas surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 501 tahun 2020 tentang petunjuk teknis PPDB. Wali murid menuding SK yang dikeluarkan dengan mengatur jalur zonasi, jalur prestasi, dan afirmasi ini memberatkan orang tua. Bahkan dampak aturan ini jumlah peserta didik gagal masuk ke sekolah negeri lantaran kalah dalam jalur zonasi dan usia. Selain SK, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, para wali murid juga meminta pengadilan mencabut Juknis PPDB tahun 2020-2021 dan menyesuaikannya dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Dari segi nilai, anak sias saya juga nilainya lumayan bagus, umur juga lumayan tua, sudah 15 tahun, 8, 9, 10 hari. Di rata-rata nilai juga gelap, lumayan bagus rata-rata nilai 8, tapi untuk di jalur zonasi, anak saya kalah telak, umur, karena kalahannya kalah berapa hari dan dikalahkan oleh orang yang jaraknya lebih jauh dari jarak yang disini. Sebelumnya penolakan sistem PPDB telah disuarakan orang tua siswa. Mereka menggelar unjuk rasa untuk menolak kebijakan pemerintah, baik pusat maupun DKI Jakarta terkait sistem PPDB. Sistem ini dituding tidak berpihak pada siswa dan orang tua. Tak hanya menyuarakan tuntutan lewat unjuk rasa, perwakilan orang tua siswa juga mengadukan nasib anak mereka ke wakil rakyat di DPR RI. Namun upaya mereka tak juga membuahkan hasil. Hingga PPDB ditutup, mereka harus menerima kenyataan anak mereka gagal masuk ke sekolah negeri karena terganjal aturan PPDB. Kejaksaan Tinggi Riau sudah mencopot jabatan tiga jaksa yang diduga terlibat kasus pemerasan puluhan kepala sekolah di Indragiri Hulu Riau. Kejati Riau menyerahkan penyelidikan dan sanksi terhadap ketiga jaksa tersebut kepada Kejaksaan Anggung. Buntut pemerasan yang diduga dilakukan terhadap puluhan kepala sekolah, tiga oknum jaksa dikejari Indragiri Hulu dicopot dari jabatannya. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya kini diambil alih oleh Kejaksaan Anggung. Ketiga oknum antara lain Kepala Kejaksaan Negeri, Kasipitsus dan Kasupsi Barang Rampasan, ketiganya berdinas dikejari Indragiri Hulu. Mereka diduga memeras dan menerima aliran dana dari Kepala Sekolah terkait pencairan dana BOS. Pada masing-masing sekolah itu rata-rata 65 juta rupiah pada saat pencairan pertama. diduga masing-masing Kepala Sekolah itu ada yang memberikan ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, dan seterusnya. Sehingga total keseluruhan sementara ini, karena masih proses penyidikan, ya sekitar hampir 650 juta, kira-kira. Karena ini masih proses penyidikan. Ketiganya kini telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sebelumnya puluhan Kepala Sekolah di Indragiri Hulu Riau serempak mengundurkan diri. Hal ini dipicu dari intimidasi dan pemerasan oknum jaksa terkait pencairan dana BOS. Aksi mundur serempak puluhan Kepala Sekolah ini menjadi solotan, karena berpotensi menggaguh aktivitas kegiatan sekolah di Indragiri Hulu. Tim Liputan AI News melaporkan. Terkait pengunduran diri 6 Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Indragiri Hulu, kita bergabung dengan Boyke Sitinjak, Kepala Inspektorat Indragiri Hulu yang menerima laporan ini. Selamat siang Pak Boyke. Selamat siang Bo. Baik, Pak Boyke ini bagaimana sih aduan atau laporan yang diterima? Pak Boyke ini atas pengunduran diri dari para Kepala Sekolah yang memang tidak mundur, yang diduga akibat pemerasan oleh oknum jaksa? Ya, dari laporan guru-guru atau Kepala Sekolah, kita menirahkan jutinya dengan melakukan permintaan keterangan kepada seluruh Kepala Sekolah. Dari permintaan keterangan itu diketahui bahwa kejadian pemerasan itu sudah terjadi selama dua tahun. Yang pertama, 65 juta untuk sembilan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, di tahun yang sama, di tahun 2019, dua kepala sekolah, masing-masing 25 juta. Kemudian di tahun 2020 ini, yaitu sekitar tanggal 8 Mei, 35 juta untuk enam kepala sekolah. Dan terakhir, sisanya 44 kepala sekolah juga dimintai uang sebesar 15 juta. Sehingga digilir, Bu. Ada pergiliran permintaan uang kepada masing-masing kepala sekolah tersebut. Pak Boeke, berdasarkan keterangan para kepala sekolah ini, uang yang diminta ini akan digunakan untuk apa? Uang yang diminta itu atas dasar pengaduan masyarakat dari pengakuan kepala sekolah, diinformasikan kepada kami bahwa oknum kejaksaan tersebut meminta uang supaya tidak dilanjutkan proses pemeriksaannya. Padahal kami telah melakukan pemeriksaan juga, dan tingkat kerugiannya tidak terlalu besar. Ada yang satu juta, ada yang tidak ada kerugiannya, ada yang sepuluh juta juga. Begitu, Bu. Baik, apa kaitannya dengan dana BOS yang memang ditudingkan latar belakang dari permasalahan ini, Pak? Jadi dana BOS itu di kuala masing-masing sekolah, kemudian ada pengaduan dari LSM, namanya LSM Tipikor Nusantara. LSM Tipikor Nusantara itu meminta keterangan kepada kepala sekolah tersebut berkaitan dengan penggunaan dana BOS. Begitu, Bu. Lanjut, dilanjutkan oleh kami melakukan pemeriksaannya dan juga kejaksaan melakukan pemeriksaannya. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Boike sudah bergabung bersama kami di AI News Siang. Pemirsa Boike Sitinca, Kepala Inspektorat Indra Kirihulu. Libur panjang membuat sebagian masyarakat melakukan wisata, sehingga beberapa wilayah mengalami kemacetan dan daerah wisata dipenuhi pengunjung. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi tetap di AI News Siang. Terima kasih telah menonton!